Mirsa Manado kini punya ikon wisata baru, Pantai Malala yang didesain sebagai beach world dan ruang aktivitas pluralistik warga. Penghujung dapat berjalan kaki, menikmati panorama pantai, menikmati kuliner hingga berolahraga. Setelah sekian lama ditutup, akhirnya Pantai Malala yang kembali dibuka untuk umum. Kini dengan nama Malala yang beach world, sejumlah fasilitas didirikan di bibir Pantai Malala yang sepanjang 1,2 km. Mulai dari open theater, kiosk dermaga dan tower, warung apung, landmark boboca, sarana olahraga dan mainan anak hingga toilet umum. Pembangunan Malala yang beach world ini adalah sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Manado Bitung Likupang. Destinasi wisata baru di Teluk Manado ini langsung diserbu warga. Indah dan sangat baik pemandangan ini, memang benar-benar untuk kota Manado, khususnya untuk masyarakat yang ada di Manado, ini memang sangat luar biasa. Tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari tempat hiburan atau tempat wisata, karena untuk area di pinggir pantai begini, ini satu hal yang luar biasa. Untuk pemerintah yang ada, masukkan kami sebagai masyarakat kota Manado yang ada, biarlah tetap di jaga terus, agar tetap terlihat baik, terlihat indah, sehingga ada banyak pengunjung-pengunjung, bukan saja dari Manado, tapi dari luar kota Manado, apalagi dari luar negeri, bisa menikmati pemandangan yang ada di area pantai boboca ini. Bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke sini, disarankan untuk tidak memarkir kendaraan di pinggir jalan. Pengelola Malala Yang Beachwalk, Marcela Holiko, mengatakan, untuk area parkir disediakan empat lokasi yang cukup luas, yang dapat menampung hingga ratusan kendaraan. Di sini kami menyediakan tempat terkriasi untuk keluarga, wisata kuliner, wisata laut, dan juga taman. Pedagang di sini ada 84 tenan pedagang yang berdua makanan-makanan berupa makanan khas Manado, kuliner, cermilan. Dan pedagang di sini juga adalah penduduk yang dulunya berdagang di sini dan menempati kembali tenannya di sini. Kita tuh buka di sini jam 6 pagi sampai jam 2 malam. Kita juga mempunyai area parkiran, tempat area parkiran yang cukup besar, yang cukup luas untuk menampung para pendatang yang akan datang. Malala Yang Beachwalk buka dari jam 6 pagi hingga jam 2 malam. Bagi Anda yang berkunjung, jangan buang sampah sembarangan ya. Pempat sampah sudah tersedia di beberapa titik. Pegi Namangke melaporkan untuk Kawanua TV